Sulfat ini adalah revisi dari pekerjaan saya sebelumnya ya, nah ini pekerjaan saya sebelumnya nah, ini saya diingatkan sama mas William Michael Bay ya, pak kan sulfat hanya 2 kok gak dikalikan 2 oke, ini saya ada yang lupa ya sulfat ini, asam sulfat adalah berbalensi 2 H plusnya ya jadi, oke kita akan bahas dari awal ya nomor 45, asam sulfat 0,5 molar sebanyak 50 ml hendak dibuat menjadi pH 1 volume air yang ditambahkan adalah nah, intinya kita fokus pada pH 1 dulu H plusnya berapa molar? ya, jadi pH adalah main log H plus nah, ini pHnya 1 ya, serikus kita kalikan minus ya minus 1 sama dengan log H plus nah, ini berarti log 10 ya 10 log 10 kan 1 ya nah, min 1 nya kita kalikan sini kali min 1 ya, sama dengan log H plus ya, jadi H plusnya molantias H plusnya adalah 10 pangkat min 1 atau 0,1 ya, nanti kalau di min log H plus kan ini akan kembali pH 1, itu pada intinya ya, kemudian ini asam sulfat, ini saya sebelum ini salah ya H2SO4 ini akan terlurai menjadi 2 H plus ya, tambah SO4 2 min ya, nah mol H2SO4 ya, mol ini, tetap ya walaupun airnya ditambah kita hitung dulu molnya berapa mol adalah molar kali liternya molarnya berapa? molarnya adalah 0,5 mol itu molar per liter ya jadi molar, maaf molar adalah mol per liter ya, jadi mol molar kali liternya molnya adalah 0,5 ya, liternya adalah 50 ml 50 ml ini adalah 25 ya 25 mili mol ya oke nah 25 mili mol ini adalah 204 nya 25 mili mol H plusnya nah, berarti karena ini kebisinya 2 ini adalah 50 mili mol nah, akhirnya kita sudah memiliki mol H plusnya adalah 50 mili mol ya nah, ini kita akan gunakan ya, rumus ini molar sama dengan mol per liter ya nah, kita sudah punya mol H plusnya 50 mili mol nah, molarnya inginnya kita jadikan 10 pangkat min 1 mengingat kita harus mendapatkan pH 1 ya molnya 50 mili mol 50 mili mol dibagi liter liter ini volumenya ya maka volume sama dengan 50 mili mol dibagi 10 pangkat min 1 yaitu 500 ya mili liter ya nah 500 mili liter ini adalah air yang tersedia ya untuk 50 mili mol H plus ya jadi air yang ditambahkan berapa mula-mula kan harus sudah ada 50 mili mol jadi air yang ditambahkan ini ini sama dengan 500 dikurangi 50 sama dengan 450 mili liter jawabannya adalah yang B ya baik saya review dari awal ya kita punya asam sulfat 0,5 mol sebanyak 50 mili mol inginnya pH-nya 1 ya pH-nya 1 10 pangkat min 1 ya dari data ini kita dapatkan H2C4-nya ini 25 mili mol maka H plus-nya 50 mili mol karena ini ada kopecin 2 atau H2C4-nya ini bervalensi 2 ya seperti saya diingatkan masih lihat tadi kemudian ini kita jadikan molaritasnya 10 pangkat min 1 berarti dengan 50 mili mol volumenya butuhnya adalah 500 mili liter karena sebelumnya sudah ada 50 mili liter tinggal nambahin 450 mili liter baik nih pembahasan nomor 45